Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, sejumlah penyandang disabilitas tunarungu wicara di Surabaya berkreasi dengan memproduksi batik bermotif virus corona. Hasilnya pun cukup menarik dan bernilai jual tinggi. Inilah pakaian batik bermotif virus corona hasil kreasi dan produksi para penyandang disabilitas tunarungu wicara di rumah edukasi batik wistara di Surabaya. Para penyandang tunarungu wicara asal bangil pasuruan ini terlibat penuh dalam produksi batik corona. Mulai dari proses pembuatan alat cantik cap motif corona dari bahan kardus, mencap motif corona di atas kain, pewarnaan, pengeringan, pencucian dengan air panas, hingga proses menjahit menjadi pakaian jadi. Momen pandemi COVID-19 menjadi ide unik untuk dituangkan ke dalam motif batik. Melalui produk ini, mereka ingin mengendalkan budaya asli Indonesia. Untuk motif corona sendiri, kalau saya lihat unik ya, bentuknya itu bagus untuk dijadikan ide sebagai motif batik. Karena mereka lebih fokus, kita memberikan, mengapresiasi mereka untuk mengajari mereka mencintai budaya batik lewat batik wistara. Kreasi batik motif corona dari para penyandang disabilitas tunarungu wicara yang dijual dengan harga Rp150 hingga Rp200.000 ini pun mendapat respon positif di pasaran. Rumah edukasi batik wistara kebanjiran pesaran batik motif corona yang dipesan berbagai komunitas maupun instansi. Batik motif corona tidak hanya diproduksi dalam bentuk kain atau kemeja dan pakaian, namun juga diproduksi secara khusus untuk masker. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, INews melaporkan.